Mengidentifikasi adanya daerah rawan di wilayah Musirawas dan Musirawas Utara, Pores Musirawas siapkan tim khusus untuk pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran 2019. Tim khusus tersebut diintruksikan untuk menindak tegas para pelaku tindak pidana dan kejahatan. Untuk menjaga keamanan kelancaran dalam masa arus mudik dan arus balik Lebaran 1440 Hijriah, Pores Musirawas menempatkan tim khusus di sejumlah titik yang menjadi daerah rawan tindak kriminal dan kecelakaan lalu lintas. Sedikitnya tiga pos pengamanan saat ini mulai didirikan. Pos pengamanan tersebut terdapat di Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan Morabliti, dan pos terakhir berada di Kecamatan Rupit. Selain pos pengamanan, pihak Pores juga menyiapkan pos pelayanan di dua tempat wisata, seperti Danau Aur di Kecamatan Sumber Harta dan pos pelayanan di Danau Gegas Kecamatan Sukakarya. Kapolres Musirawas AKBP Suhendro mengatakan, beberapa titik rawan di wilayah Kabupaten Musirawas dan Musirawas Utara, seperti Jalan Lintas Sumatera, berada di Kecamatan Muara Klingi dan Kecamatan Rupit, dua daerah tersebut menjadi daerah rawan sesuai hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Diharapkan dengan adanya tim khusus yang ditempatkan di sejumlah pos pengamanan dan pos pelayanan ini, situasi kondusif dan lancarnya arus lalu lintas akan dapat tercapai pada arus mudik dan arus balik Lebaran 1440 Hijriah. Empat titik yang memang kita sudah identifikasi adanya kerawanan-kerawanan. Nah untuk mengantisipasi itu, kami dari TNI dan Polri sudah merencanakan dan sudah sesuai dengan apa yang diberitakan oleh pimpinan untuk menempatkan tim-tim khusus di posisi-posisi yang nantinya bisa kita anggap bisa menghilangkan potensi terjadinya kerawanan-kerawanan tersebut, baik dari sisi lalu lintas, keselamatan lalu lintas, maupun dari sisi terjadinya tindak pidana yang bisa mengganggu kelancaran dari arus tersebut. Sudah ada instruksi untuk melakukan tindakan tegas secara terukur, sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap semua pelaku-pelaku tidak pidana yang ada di lapangan.